Rasman Arief Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arief Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi, Yudhya menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku di perintah Rudiana, Ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arief menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arief Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu. Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh Ayah Eki tersebut. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan delapan pelaku di penjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Namun menurutnya, saat itu dirinya ditiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Darmanto, tetangga warung Bunining memberikan kesaksian yang bertolak belakang dengan AEP terkait keberadaan para terpidana kasus Vina Cirebon. AEP adalah salah satu saksi yang katakan bahwa dirinya melihat para terpidana kasus Vina mengejar dan lempari korban, Vina dan Eki, pada 27 Agustus 2016 malam. Belakangan, kesaksian AEP ini dibantah oleh Darmanto, tetangga warung Bunining yang ternyata sempat melihat para terpidana kasus Vina sebelum Vina dan Eki ditemukan. Darmanto mengatakan, saat malam kejadian, dirinya baru saja pulang bekerja dan hendak kembali keluar rumah untuk menjaga ibunya di rumah sakit. Lokasi rumah ibunda Darmanto itu berjarak tiga rumah dari warung Bunining yang berada di sebuah gang, sementara AEP katakan para terpidana nongkrong di pinggir jalan. Darmanto bersaksi, dirinya melihat jelas para terpidana sedang bermain gitar. Menurut Darmanto, dirinya yakin para terpidana yang kemudian mendekam di penjara itu tidak bersalah apalagi terlibat dalam pembunuhan. Tampang Liga Akbar saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirepuan kini terungkap. Liga Akbar sempat menjadi sosok yang misterius setelah muncul ke publik dengan menggunakan masker. Baikan Liga tetap memakai masker setelah mencabut BAP tahun 2016 di Polda, Jawa Barat. Kini, Liga Akbar akhirnya membuka masker di acara rakyat bersuara melalui YouTube official iNews pada selasa 11 Juli 2024. Terlihat Liga Akbar memakai hoodie berwarna hitam, celana panjang, dan sepatu cats. Liga Akbar mengungkap alasannya mengapa selalu memakai masker. Liga mengatakan selama ini banyak yang menyebutnya sebagai saksi kunci sehingga Liga merasa harus menjaga dirinya. Namun, Liga menegaskan bahwa dirinya bukanlah saksi kunci. Liga juga mengakui bahwa dirinya tidak melihat adanya pengejaran dan pelemparan batu kepada Eki dan Vida. Liga terlihat menahan tangis saat diminta menceritakan kembali proses menyampaikan keterangan dalam berkas acara pemeriksaan atau BAP. Kini, Liga berusia 29 tahun. Sementara pada saat kejadian, Liga Akbar berusia 21 tahun. Namun, Liga tidak menjawab pertanyaan tersebut. Liga hanya terlihat menahan tangisnya. Liga menjelaskan tidak mendapatkan ancaman selama dimintai menjadi saksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saka Tatal mengaku tidak tahu menahu alasan dirinya ditangkap. Ia menjelaskan tidak mendapat keterangan apapun saat awal mula ditangkap di rumah oleh aparat kepolisian. Tiba-tiba ditangkap tanpa ada keterangan apapun. Saya ditangkap setelah isi bensin, surat penangkapan pun enggak ada, terang Saka Tatal sambil menahan tangis. Saka Tatal lalu menuntut kadilan kepada aparat kepolisian yang sudah menjembloskan dirinya ke penjara. Diketahui Saka Tatal difonis penjara selama 8 tahun dalam kasus FINA. Namun dirinya dipaksa mengaku dan menandatangi BAP karena mengalami penyiksaan. Rasman Arief Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus FINA Cirebon. Rasman Arief Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus FINA Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Yudhya menganggap Rasman tak berhak campuri kasus FINA karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus FINA Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku di perintah Rudiana, Ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus FINA Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arief menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus FINA Cirebon. Rasman Arief Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution.